Sudah ada bersama kita ketika ngobrol apa dengan kita itu sudah ada, beliau-beliau itu di situ. Makanya dibikin mudah, dibikin gampang. Siapa Sejatul Ka'afi? Sebelumnya saya juga baru pertama kali ini bawa jamah al-matin ke Sejatul Ka'afi. Selama ini saya tolha aja, Gunung Jati aja. Sunan Parung alias Seh Tur Muhammad Hadi Winata yang punya babat tanam parung itu, yang punya madrasah al-matin dulunya, dan sekarang dibuka kembali oleh panggilan sahabat. Pada saat itu mempunyai guru siapa? Ya, Sejatul Ka'afi atau Seh Nur Jati. Beliau yang mengutus Sunan Parung Muda untuk berdakwah sampai terdampar di tanah yang sekarang namanya parung. Dulu, Sunan Parung itu nyebut hutan belantara tempat adu jejaten, duel, adu jago itu, karena hutan belantara disebut hutan pertarung. Karena di situ ritual pertarungan itu sudah rutinitas setiap tahun sekali dicari jawara-jawara yang paling jago di tanah itu. Nah, singkat cerita, dengan keahliannya, kehilmuannya, dengan barokadari guru-gurunya, ya takluklah semua jawara-jawara itu, sehingga mau masuk Islam. Nah, Sunan Parung itu pemadus berbelah Sunan. Seh Nur Muhammad Muda ini membuat wadah majelis koncep orang-orang. Majelis dengan nama Al-Mahdin. Jadi di parung itu madrosah yang sekarang abah bilang madrosah Al-Mahdin, kata abah. Dari mana? Dari parung Al-Mahdin. Al-Mahdin satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Abah itu dari abah. Kesejatul Khafi ini baru sekarang. Memang sudah saatnya. Jadi guru dari Sunan Parung, tadi kita berjiarakan Kesejatul Khafi. Kalau Gunung Jati udah pada tau, jalankan yang Torekot, yang di luar Torekot pasti ziarah ke Seh Sarif Hidayatullah. Biar nggak ketinggalan, ibaratnya kita biasa punya makanan-makanan khusus. Tapi biar nggak aneh sama orang-orang lain, ya makanan umum pernah kita cobain juga. Jadi ketika orang lain cerita, kita pernah ngerasain. Cuma bedanya orang lain yang kita makan, belum tuh orang lain bisa ngerasain. Karena kita makannya, makanan umum juga, makanan khusus juga. Sehatul Khafi, siapa Sehatul Khafi? Nah ini, penuh utama. Karena urusan kita sama beliau. Amalia kita itu disambungkan kepada beliau. Sehatul Khafi itu silsilah Torekot Khodriya Nangkasabandiyamah Suriyalaya ke-35. Abah Awas ke-38, gurunya Abah Anam. Berarti ke-37 Abah Anam. Abah Anam gurunya Seh Abdullah Mubarak bintu Muhammad. Berarti silsilah ke-36. Seh Abdullah Mubarak bintu Muhammad atau Abah Sebu, itu berguru. Yang namanya Seh Tolha. Yang tadi kita jarain. Itu guru Abah Sebu, guru Torekotnya Abah Sebu. Kita urusannya sama beliau. Kalau Sehatul Khafi, karena tabaruk dengan Sebul Rodoh atau Sebul Madrosa, khabat din. Gunung Jati, ya tabaruk dengan kewaliannya, perjuangannya, menyebarkan keagamaan biar kita kena radiasi dari semangat jihad. Sehatul Khafi, itu utama. Kita urusannya sama beliau. Itu orang tua kita malah. Gue kan tadi ngobrol-ngobrol, dua orang kopi. Ada beberapa apa yang merasa inilah. Kalau kita mau jarak itu lewat dia, lewat dia lah. Jadi memperkenalkan diri sebagai kunciannya. Nenalin begini-begini. Ujung-ujungnya langsung ngebahas sama Sehatul Ha. Tau-tau istilah yang saya bilang, itu Bapak saya, itu Sehatul Ha. Bengong aja dia. Dari mana? Ya kalau dibahasnya panjang di situ. Mas Kedaran ngobrol doang. Karena yang dibahas ini Torekot. Kalau kesil-silahnya, nggak apa-apa, ngaku Bapak juga. Kalau yang ngerti, yang paham. Nah, Abah itu Bapak kita. Makanya disebut kalau Kabah itu mudik. Apa lagi Sehatul Ha juga, Bapak. Bapak, karena Bapak Ruf. Bapak Ruhani. Nah, ini perjalanan-perjalanan Siaroh. Dengan Amalia Toriko. Makanya kalau ada, kok rada beda ya. Rada beda memang beda. Gitu. Karena yang tadi saya katakan orang Torekotma. Makanannya, bukan makanan umum. Makanannya khusus, udah dilok-dilok. Diteleng. Jadi mau dibawa ke gaya umum siap, mau dibawa ke gaya Torekot, emang udah sehari-hari. Gitu. Waktu sholatnya, kok di bus. Kenapa enggak di tengah jalanan aja, itu biar agak seru gitu. Barangkali ada yang nanya begitu, ini Torekotma. Saya melaksanakan ini karena melihat pangerse guru. Awas waktu perjalanan Wali Songo berapa kali, beliau mempraktekan sholat di bus. Yang terakhir sholat di mobil. Sudah enggak pakai bus, pakai mobil. Minggir dulu tuh mobil. Karena sholatnya ikut bareng sholat. Minggir dulu, lanjut jalan. Jadi agenda itu enggak terganggu. Agenda perjalanan Torekotma. Berapa titik jaru itu enggak terganggu. Nah sebelumnya, dulu, sebelum dengan Abah Haos, itu saya ikut perjalanan Wali Songo itu berapa tempat berapa titik. Dan umumnya terganggu dengan aktivitas ibadah kita yang namanya sholat. Apalagi ketemu sholat yang kecil, sholat yang ngantri. Bayangkan itu sekali turun, ntar turun lagi, ntar turun lagi. Ya memang ngacak-ngacakan. Kenapa? Karena enggak ada guru. Enggak ada yang memakai kekompakan. Kita pakai mazhab mana nih? Gitu. Nah sekarang kita punya guru. Abah Haos, udah ikutin weh. Kata Abah mah. Ibadah mah. Tekuduh ngerti. Ibadah mah enggak usah ngerti. Tuturkan weh. Jadi ternyata kekompakan ibadah itu. Tuturkan, ikutin. Kayak sahabat. Enggak ngerti kan yang Nabi ibadah. Kenapa kok sholat ada nonggingnya? Kenapa sholat kok ngadam kaabah kan? Ngabah batu. Tegudung ngerti. Tuturkan weh. Bab kalau nunggu sampai nanti, amalianya ketinggalan. Orang emang udah sampai mana? Kita mah masih nanya weh nanya. Ini to record. Nanti kita paham sendiri. Bahkan Pak Doktor tadi bilang berapa lama itu baru paham. Abah ngomong hari ini, kadang pahamnya ada dua minggu, ada berapa bulan, itu dokter. Apalagi kita kan? Jadi memang tidak selalu harus paham. Tapi ada amal di situ untuk PR kita. Dan kita berani praktik. Kenapa? Sanatnya kuat. Suhbah namanya. Hadis, orang taunya yang soheh baru diamalin. Menurut Al-Hadis, katanya di atas soheh itu ada hasan. Di atas hasan ada mutawatir. Nah, ini ujaran populer mutawatir itu. Kalau udah mutawatir itu nggak bisa digandung lagi. Udah. Paling sohehnya soheh katanya. Katanya. Nah, suhbah itu di atas mutawatir. Kenapa suhbah? Memelihat. Melihat si guru sholat. Gurunya. Dari hat gurunya. Gurunya dari gurunya. Dan silsilah ke 38. Berarti Abah Awas melihat Abah Anom. Abah Anom melihat Abah Sebu. Abah Sebu melihat Syatolah. Syatolah melihat. Syah Ahmad Qadir Sambas. Terus sampai. Baris Abul Qadir. Sampai melihat Syajan Ali. Sampai mengatanya ke Rasulullah. S.A.W. Ini lebih kuat daripada hadis-hadis. Yang mutawatir. Tuh. Suhbah itu. Ini cuma ada dalam Toreko. Mau nyari di kitab apa? Nggak akan ketemu. Makanya orang Toreko pun udah punya guru. Udah kegur. Pendidikan. Kenapa orang lain baru katanya. Ini mah melihat langsung. Nah. Itu dalil. Dalil paling akurat. Kenapa? Karena kitabnya masih hidup. Bisa ditanya. Bisa dikorek keterangannya. Makanya nggak usah ada profesor. Gelarnya udah selangit juga. Yang udah nggak ada sekolahnya lagi di kolong bumi. Ketemu Abah mentok. Di situ. Kenapa? Abah mah sumber ilmu. Kok bisa sumber ilmu? Iya. Karena sumbernya ada di Abah. Lailaha. Lailaha. Mau nanya apa orang namanya 104 kitab Allah ada di kalimah itu? Mau nanya nama-nama apa orang 4.000 nama Allah aja ada. Di situ. Ketua Pak Doktor tadi. Apalagi. Dibang nama-nama selain Allah. Alhamdulillah. Kita mah sudah bertemu dengan beliau. Dimudahkan ketemu dengan beliau. Secara kasat mata. Secara jauh iriah kita. Ya begitu aja dengan Abah. Beliau ada bercandanya. Selama sekitar nasihatnya. Gini doang nasihatnya ternyata jauh-jauh. Ada yang begitu. Padahal secara rohani itu ada makdib tertentu. Karena memang gak bisa sembarangan orang bisa duduk di madrasah beliau. Gak bisa sembarangan. Itu orang-orang terpilih. Terpilih untuk mewakili. Bukti dari panggung sahabah termasuk yang diceritakan Pak Doktor. Ada bahasa. Kelucon. Isinya ajaran. Abah baru ucap itu. Udah 80 tahun. Abah baru keluar itu ucapan. Anekdot itu. Lelucon itu yang orang katanya hafiz Qur'an juga. Penghafal Qur'an juga. Tidak bawa Qur'an begini. Terus kemana-mana. Ambil Qur'annya diteng-teng kemana-mana. Gak ada katanya yang bawa-bawa Qur'an begitu. Itu praktek langsung seperti itu. Dan itu bahasa baru keluar dan kita. Termasuk orang yang pertama mendengar itu. Alhamdulillah dipilih teringat-teringat. Itu kebahagiaan yang harus dibagi-bagi. Makanya kita bersyukur. Saya juga apalagi termasuk. Yang harus. Wah udah gak bisa. Berkata-kata lagi dengan para ponitia yang udah menyebatani wadah ini. Kalau gak ada penitia pemberangkatan. Barangkali kita pemberangkat ya biasa sendiri. Sendiri ajakan gitu. Tapi dengan bos seperti ini. Setahun dua kali. Itu rutinitas kita. Dan pasti beda. Sambutan dari beliau pengertawa beda. Sambutannya dari mulai bahasa. Dari mulai senyuman, semangat. Itu beda. Pengertawa itu kalau kita datang rombongan bus begini. Itu benar-benar bawa nama almatin. Dan yang lebih dahsyat lagi. Selimut Baroh udah disitu. Jadi kita mau udah enak aja. Tinggal nonton aja. Tinggal nonton obrol mereka. Dengan cara tawaju. Hasilnya ya dibagi nanti ke kita. Jadi yang Abah sampaikan itu. Sampai Cisheeng disebut itu. Baru ya. Biasanya mah Bogor kan. Si Cisheeng. Abah kapan nyebut Cisheeng? Terakhir baru tadi kayaknya itu. Itu kan. Bawah beliau ada disini. Senal Parung itu disitu. Dan akrab dengan kegiatan kita. Balau orang gini-gini aja ya. Almatin. Tapi penyambutan. Sampai Abah Jagad sendiri bilang. Tidak minjem kuping orang lain. Kuping ini. Setiap bermusaha sama Abah. Selalu nyebut. Almatin. Almatin. Abah Jagad sendiri bilang. Emang ada apa ada almatin. Emang kalau perang jomblo banyak ya Mil. Pokoknya kalau ada jomblo di luar Parung. Merapatlah ke Parung. Ya siapa itu bisa nangis bareng ya Mil. Siap. Lupa kita belum siksa yang ulang tahun Mil. Ya itu sekedar intermezzo aja. Tentang Madrasa Almatin. Kegiatan Sumbah Almatin. Yang kita agendakan setahu dua kali. Yang pertama setelah Bada Idul Fitri. Itu musopah kita. Karena bulan sawal kemarin harusnya bulan sawal. Cuma karena ada halangan. Ada agenda yang memang terlalu rapat. Di Madrasa. Di Rodo. Jadi kita geser ke bulan saat ini. Lalu rutinitas yang kedua. Itu ketika ulang tahun. Almatin. Januari berarti. Ngitung masa ini. Itu agendanya kalau tidak Sumbah ya. Maraki Kupro. Cuma sekarang diperutaskan untuk agenda Sumbah. Mudah-mudahan kita bisa terkoman. Setahun dua kali. Amin. Dan bisa ikut terbawa. Dan mudah-mudahan beres ini nanti ada kegiatan ziarah Wali Songo. Amin. Amin. Mantap, mantap, mantap. Wah. Ini kalau panitia sekarang. Ini kan sementara panitiannya. Apa ini sementara kita. Tapi kalau suka sih ini kita pakai lagi. Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton